Intro Kegiatan forum Temu Usaha Agribisnis ini digelar di lantai 4 hotel Universitas Negeri Padang selama 2 hari. Peserta Temu Usaha Agribisnis meliputi petani dan nelayan yang terklasifikasi dalam beberapa bidang berupa tanaman, pangan, dan hortikultura jumlah peserta 250 orang, Temu Usaha Agribisnis Perkebunan jumlah peserta 250 orang, Temu Usaha Agribisnis Bidang Peternakan jumlah peserta 250 orang, dan Temu Usaha Agribisnis Bidang Kelautan dan Perikanan jumlah 250 orang. Dalam penas ke-16 yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10 hingga 15 Juni 2023, dilaksanakan suatu forum Temu Usaha Agribisnis pada forum ini akan dipertemukan petani nelayan dengan pihak pengusaha atau perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis yang diharapkan dapat memfasilitasi terjadinya kontak bisnis dan transaksi bisnis antara petani nelayan dengan pengusaha atau perusahaan. Kontak bisnis dan transaksi bisnis yang telah disepakati diharapkan dapat ditindak lanjuti untuk memasarkan produk pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi skala yang lebih luas dan berkelanjutan yang akhirnya dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan Indonesia. Tujuan Temu Usaha Agribisnis ini salah satunya terbukanya kesempatan bagi petani nelayan selaku produsen komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik dalam skala perorangan untuk mempromosikan secara langsung komoditas atau hasil olahan kepada para pengusaha di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam hal kita dapat memberikan, meningkatkan produksi kita dan tentunya kita dapat bersaing dengan negara-negara lain. Dimana di dalam temu usaha agribisnis ini hadir para pengusaha-pengusaha, juga hadir para mitra-mitra kita, nantinya akan bekerjasama, mengadakan MOU dengan petani-petani kita. Kita harapkan pendidik dengan pendidik dengan pendidik dengan pendidik dengan petani. Sekarang kadang-kadang petani bisa budidaya, ini berkembang budidaya atau produksinya. Tapi tempat penjualannya tidak jelas. Atau sebaliknya, saat budidaya ini ada berapa? Ke bahan-bahan. Maka inilah kita harapkan pertemunya, yang pertama petani dengan bahan baku yang dia produksi. Yang kedua bagaimana pertemunya si petani itu sendiri atau produksi dengan si pembelinya. Sehingga semangat pertani ini, baik dari segi bahan bakunya maupun dari produk hasilnya akan tercapai. Ini harapan kita yang sesuai. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar, Aineus melaporkan. Kalau tidak terbaru, tidak makan.